Seji Tanjung Balai Karimun memberikan bantuan beras setiap bulannya pada Usman, salah satu penerima bantuan Seji. Usman hidup sebatang kara dan mengalami kelumpuhan di kakinya. Melihat atap rumah yang berlubang, relawan memberikan bantuan berupa renovasi rumah. Usman, 58 tahun, hidup sebatang kara di sebuah rumah di Telaga Riau, Tanjung Balai Karimun. Sebelum terkena penyakit yang mengakibatkan kelumpuhan di kakinya, Usman bekerja sebagai nelayan. Kelelahan akibat bekerja setiap hari dari pukul 6 hingga 2 malam. Hal ini mengakibatkan ia terkena osteoartritis genu dan osteoartritis lumba pada tahun 2010 silam. Sakitnya sakit kaki. Kedua-duanya kaki sakit. Awal sakitnya itu, itu kenaknya di laut. Asal dia pertama kali kenaknya itu dari bawah tapak kaki. Berdenyut macam sentrum gitu. Jadi, waktu pulang dari laut itu, berobat. Hilang. Berobat ke mana? Berobat ke tempat-tempat orang yang tukang-tukang urut. Jadi, lepas itu berangkat lagi. Sakit lagi. Berangkat lagi, sakit lagi. Jadi, sampai sekarang tak bisa lagi diobat. Jadi, sampai sekarang lah sakit dia. 3 Oktober 2014, Sucitanjung Balai Karimun menerima permohonan bantuan yang diajukan oleh Usman. Dari hasil pemeniksaan rumah sakit, dokter memberikan ponis kepada Usman bahwa ia akan mengalami kelumpuhan di tubuh bagian bawah. Saat kondisi itu harus dialaminya, Usman tetap berusaha mencari pekerjaan. Akan tetapi, pekerjaan yang dijalaninya hanya bertahan sebentar. Usman mengalami kesulitan untuk mengerjakan berbagai aktivitas dalam pekerjaan. Memang ada pernah berpikir, tapi apa yang nak dikerjakan. Kita mengangkat-mengangkat tak bisa. Ya kan? Memikul-mikul tak bisa lagi. Jadi, mau tak mau, semua kerja main pakai duduk saja. merangkak. Lauk kadang-kadang, yang kakak sebelah itu ngasih kadang-kadang. Kalau ada, kadang-kadang tak ada. Kadang-kadang masak, bikin bubur saja, makan. Ada lauk baru makan. Tak ada lauk, tak makan lah. Melihat kondisi atap rumah Usman yang mulai menipis dan juga berlubah, pada Jumat 19 Maret 2021, Seci juga memberikan bantuan berupa 20 keping seng. Bantuan lain berupa 5 kayu beroti juga diberikan untuk bisa memperbaiki atap tersebut. Itu seng 20 keping, peluti 5 batang. Karena saya minta seng, bantuan sama yayasan, karena rumah saya bocor, hujan. Jadi, salah satunya itulah harapan saya lagi. Yang bisa untuk membantu saya. Itulah yang terbuka pemikiran saya itu untuk minta bantu sama yayasan. Dengan bantuan yang diterimanya, Usman merasa begitu terbantu. Kekhawatiran yang dirasakan Usman pun semakin berkurang. Terima kasih karena sudah banyak membantu saya. Dan juga saya tidak lupa mengucapkan beribu-ibu terima kasih. Cuma Ibu Yayasan lah yang bisa berduli dengan saya selama ini. Semoga bantuan yang diberikan dapat memotivasi Usman untuk terus semangat menggapai tujuan hidup yang lebih baik. Kelvin, Sejitanjung, Balai Karimun. Terima kasih telah menonton!